So guys, sekarang aku berada di Morotai dan aku lagi stay di sebuah resort bernama Moro Madoto Dan boleh dibilang resort ini bener-bener keren banget dan bikin aku surprise Boleh dibilang tempat yang terpencil dan juga bagian paling utaranya Indonesia Ada resort sebagus dan sekeren ini So kali ini aku akan tunjukin kepada kalian kekerenan dari resort ini dan juga kamarnya guys Sebenernya itu aku gak ada plan untuk buat video ini Tapi setelah aku stay 2 hari di resort ini kayaknya sayang banget gak share keindahan dari resort ini So ini dia keindahan resort Moro Madoto di Morotai So kita mulai dari lobbynya dulu dan ini adalah lobby dari resort ini Pintu masuknya sebenernya di sebelah sana guys, di sebelah atas Nah kalian masuk disini lobbynya Keren banget, terbuka banget lobbynya Yap, dan ada kolam renangnya guys Jadi semalam itu hujan gede banget jadi kelihatan basah semua guys Dan sekarang pun masih sedikit grimis-grimis Tapi kalau gak grimis ini akan kelihatan banget, cerah banget dan jernih banget guys Sekarang aku akan tunjukin kamarnya kepada kalian semua So ini bagian depan kamarnya ada ruang santai Di sini ada tempat duduk tapi yang kerennya tempat duduknya itu bisa goyang-goyang guys Dan juga bisa baring-baring disini Untuk nikmatin alam terbuka gini guys Oke sekarang mari kita cek kamarnya guys Dan pintu dari kamarnya ini dibuka tinggal digeser aja Kayak gini Oke ini bagian kamarnya Luas banget Wah ini yang paling kerennya Ada tempat buat duduk santai disini Sambil ngeliat keindahan alam disekitar guys Jadi boleh dibilang konsep kamar ini adalah konsep yang menyatu dengan alam Itu terbukti dari banyaknya kaca-kaca yang ada di kamar ini guys Dan juga disini ada pintu bisa buat keluar ke balkonnya Disana juga ada pintu untuk ke balkonnya Jadi boleh dibilang sangat terbuka banget Dan kayaknya menyatu dengan alam gitu guys Dan berikutnya adalah tempat tidurnya Dan tempat tidur ini aku baru pake semalam jadi agak berantakan Dan disininya ada jaring-jaring gini untuk menahan nyamuk di tempat tidurnya Terus disini kayak banyak karya seni-karya seni Nyaman juga dan juga tempat tidurnya itu bisa digeser buat dua orang Jadi bisa buat dua orang guys Jadi kasurnya ini ada rodanya dan juga ada mekanismenya kayak gini guys Jadi bisa di seleding-seleding Bisa nyatu atau nggak bisa menjadi twin bed Ini bisa jadi tempat kerja Tempat make up Tempat makan Dan lain sebagainya guys Ini bagian balkonnya Kalian bisa duduk disini nyantai Berjemur Ngopi-ngopi Ngeteh Sambil ngeliatin pemandangan yang luar biasa guys Jadi lokasi tempat ini Sekitar satu jam dari bandara Atau pusat kotanya Morotai Nah oleh karena itu tempat ini sunyi banget Tenang banget Jadi tempat ini cocok banget bagian semua yang ingin menenangkan diri Dari kebisingan kota Dan juga bagi kalian semua yang ingin honeymoon Ini cocok banget deh Sekarang mari kita cek kamar mandinya guys Di sini ada bathtubnya Dan bathtubnya itu langsung menyatu dengan nature Atau alam sekitar ya Keren banget Jadi kalian bisa berendam di bathtub Sambil menikmatin Keindahan alam di sekitar kalian Jadi ya keren banget Tapi bagikan semua yang nggak mau Bisa aja Tirainya ditutupin Supaya lebih Privacy gitu Tapi kalau nggak ditutupin Kita bisa ngeliat sekitar guys So ya Gue dibilang Konsepnya sangat terbuka banget ya Nih Terbuka banget Nah disini juga ada showernya Dia kan punya opsi untuk mandi Pengen mandi di shower Atau nggak Pengen berendam Silahkan guys Balikkan yang suka konsep terbuka dengan alam Kayaknya ini sangat cocok banget Berikutnya Disini ada toilet duduknya Buang air besar pun Kita bisa ngeliat pemandangan alam guys Jadi itu 360 derajat Kita bisa ngeliat Sekeliling dari tempat mandi ini guys Ya Mantep Jadi resort ini tuh gede banget Ada restorannya juga Ada pantainya So ya Aku akan tunjukin sedikit demi sedikit Buat kalian semua Sebelum aku lanjutin lagi videonya Ada satu hal yang ingin aku sampaikan Jadi itu Aku dapat banyak pertanyaan Dari kalian semua Tentang Gimana bisa aku traveling terus Dan apa sumber pendapatan aku Hingga bisa menjaga lifestyle traveling Seperti ini Nah Rahasianya adalah Selain pendapatan dari Youtube Aku juga banyak melakukan investasi online reksadana Melalui aplikasi Ajaib Yang telah terdaftar Dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Kemcominfo Nah Dari penghasilan investasi online di Ajaib inilah Aku bisa terus melakukan hobi aku Yaitu traveling Dan Baikin semua yang ingin mencoba investasi online Seperti aku Caranya Mudah banget Kalian tinggal masuk ke website Ajaib www.ajaib.co.id Atau download aplikasinya di Playstore Nah Baikin semua yang udah download aplikasi Dan juga udah masuk ke website Ajaib Kalian tinggal mendaftarkan diri Menggunakan email dan nomor telefon kalian Setelah itu Kalian bisa langsung memulai Untuk berinvestasi Cara berinvestasi di Ajaib Cara berinvestasi di Ajaib juga Sangat mudah dan simple Banyak pilihan investasi reksadana populer Yang bisa kalian pilih Sesuai keinginan kalian Di sana juga dijelaskan Berapa profit kita Jika memilih reksadana tertentu Terus juga Biaya minimal untuk berinvestasi di Ajaib Mulai dari 10.000 rupiah saja Berikut ini Cara untuk berinvestasi di Ajaib Pilih reksadana yang kalian ingin investasikan Masukkan nominal yang kalian ingin investasikan Terus itu Tinggal transfer ke rekening yang tertera Upload bukti transferan Jika sudah Selamat Kalian sudah berinvestasi Buat masa depan kalian Terus juga Kalian bisa mengajak teman-teman kalian Untuk bergabung menggunakan aplikasi Ajaib ini Dengan cara Men-share kode referral kamu Sehingga juga mendapatkan bonus Dari setiap transaksi Yang menggunakan kode referral dari kamu So tunggu apa lagi Mari download aplikasinya di playstore Atau pergi ke websitenya Di www.ajaib.co.id Baikin semua yang ingin tahu lebih lanjut Bisa cek di link description box Bawah video ini Bahkan di restorannya pun tetap bersatu dengan alam Ini guys Kacatnya gede-gede banget Tempat ini bener-bener indah banget guys Aku gak bisa ngucapin pakai kata-kata Saking indahnya Aku langsung inisiatif bikin video ini Padahal aku gak ada plan Dan juga disini tuh ombaknya lumayan gede Kalian bisa main surf disini Kalau bulan Desember Ombaknya gede banget Dan banyak orang datang kesini Khusus buat surfing doang Kesana itu Kalian bisa turun ke bawah Dan ada pantainya juga So ya bisa main-main di pantai Oke guys Kalau lebih seperti itu videonya Semoga kalian suka dengan video ini Dan ya Aku akan nikmatin keindahan alam Di Morotai sini Dan bener-bener Sumpah Aku gak nyangka di Morotai Ada resort sebagus ini See you in my next video guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax